Dia sedang bersama Raja, namanya Raja Capala Nah, diceritakan di situ Prabu Cingkoro Dewa tadi Dia di situ, dikisahkan, dituliskan bahwasannya Prabu Cingkoro Dewa tadi Mengalami penyimpangan, penyimpangan di dalam kehidupan Penyimpangan kehidupannya, dia lebih menyukai laki-laki Untuk dijadikan selirnya daripada berhubungan dengan seorang wanita pada saat itu Terima kasih telah menonton Wilujeng Rayu Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Ari Bayu Dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, tokoh maupun lakon-lakon yang ada di dalam pewayangan Khususnya Wayang Kuli Jawa Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Nah, sebelumnya Mas Gurit pernah bercerita Tentang Prabu Cingkoro Dewa yang menjadi raja di negara Medang Kamulian Kemudian ia berhasil membedah tiga negara Yaitu negara Gilingwesi, negara Purwacarito, dan negara Wiroto Nah, lalu apakah masih ada Mas? Lakon yang menceritakan tentang tokoh Prabu Cingkoro Dewa tersebut? Oh iya Mas Bayu Nah, setelah di beberapa episode kemarin Kita membahas tentang lakon-lakon tersebut Dan juga disitu Saya juga mengatakan ada tokoh yang bernama Prabu Cingkoro Dewa Dia merupakan keturunan dari Prabu Watu Gunung kemarin Nah, diceritakan dia menjadi raja kemarin di negara Medang Kamulian Dan dia berhasil menaklukkan tiga negara yang Mas Bayu sebutkan tadi Ngilingwesi, Purwacarito, dan Wiroto Dan ketiga negara tersebut menjadi andahani Kerajaan kebawaan dari negara Medang Kamulian Negara Cingkoro Dewa Nah, selanjutnya di Serat Pustokorojo Saya tentang Prabu Cingkoro Dewa itu sendiri Disitu dituliskan ada sebuah balungan lakon Yaitu Mokswanesi Cingkoro Dewa Atau kematian dari Prabu Cingkoro Dewa Nah, cerita tersebut dimulai ketika di negara Wirata Disitu rajanya itu Prabu Basupati Anak Basuroto kemarin Beserta Paris Patih Sunggoto pada saat itu Ya, diceritakan Prabu Basupati Tadi telah memiliki anak Memiliki anak laki-laki Yang bernama Raden Basumurti Raden Basumurti Nah, suatu hari diceritakan Anak tersebut Anak tersebut sedang rewel atau menangis Dia ada hentinya Karena disitu istri dari Prabu Basupati Yang bernama Dewi Indrati kemarin Dia dewas telah melihirkan si Basumurti Pada saat dia mati kunduran Seperti itu Mas Bayu Nah, menurut wangsi dari para dewasan Sang Raja tadi harus mengangkat anak Mengangkat anak Anak saudara kandungnya Yaitu Dewi Bromonegi Yang telah menikah dengan Raden Parikenan kemarin Yang pernah beberapa Di episode Mahabharata Di epos Mahabharata Saya pernah menceritakan tentang pernikahan si Parikenan Nah, disitu diceritakan Kebetulan bahwasannya Disitu Sang Raja tadi Sedang mendapat undangan Datang ke negara Giringwesi Karena negara tersebut sedang Kedatangan musuh Rajanya Parabuaya Mas Bayu diceritakan Yang bernama Prabu Kolosrenggi Yang berasal dari Kedung Jamuno Pada saat itu Nah, Sang Raja pada saat itu berangkat Ditemani beberapa Sinopati Menuju negara Giringwesi Pada saat itu Oh, jadi saat itu Prabu Basupati ingin mengangkat anak Dari Parikenan dan juga Dewi Bromonegi Ya Mas? Benar sekali Seperti itu Mas Bayu Nah, selanjutnya Di Bengawan Jamuno Atau di Sungai Jamuno itu sendiri Nah, Rajanya Parabuaya Yang bernama Prabu Kolosrenggi Pada saat itu bersama Patih Bajul Lintang Dan Bajul Sengojo Pada saat itu mengirimkan Surat tantangan Kepada Raja Bromosatopo Raja Negara Giringwesi Karena Diceritakan Sang Raja Parabuaya Tadi pernah dibuat malu Pernah digawi wirang Dan ia ingin membalaskan Dendam akan hal itu Mas Bayu Nah, mereka lalu berangkat Di situ Bajul Kolosrenggi Tadi membawa Pasukan-pasukan yang berbucut Di Bani-Bani Buas Untuk menyerang negara Giringwesi Nah, sedangkan di tempat lain Raden Parekenan Pada saat itu Yang sedang bertapa Di hutan Perdopo Dia sedang Mencari namanya Ikan bader Ikan bader Yang bersisi kencono Atau bersisi kemas Pada saat itu Untuk menuruti permintaan istrinya Yang pada saat itu Sedang nyidam Tadi Bromosatopo Nyidam lagi Dia sedang hamil Nah, pada saat itu Diceritakan Anak dari Prabu Parekenan Dan Bromosatopo Yang telah lahir Bernama Kano Bernama Kano Dan Kani Raras Yang masih kecil Tadi ceritakan Masih rewel Karena masih memiliki Anak bayi tadi Dan istrinya sudah hamil lagi Nah, Raden Parekenan Pada saat itu Ceritakan dia bersemedi Lalu dia didatang oleh Pak Toro Bromo Nah, Pak Toro Bromo Pada saat itu Memberikan anugerah Keinginannya Tadi Dia memberikan Ikan bader Yang bersisi kencono Tadi untuk Menuruti nyidam Dewi Bromoneki Istrinya Parekenan Jadi sekarang Si Parekenan Berhasil mendapatkan Ikan yang ia cari Ikan bader Iya, ikan bader Yang bersisi kencono Nah, terus apa yang Dia lakukan Setelah mendapatkan Ikan tersebut Setelah mendapatkan Ikan tersebut Dia pun mengucapkan Terima kasih Lalu kembali Untuk menemui istrinya Pada saat itu Nah, sedangkan Di negara Medang Kamulian Itu sendiri Disitu ceritakan Prabu Cingkorodewo Dia sedang bersama Raja Namanya Raja Capala Raja Capala Nah, diceritakan Disitu Prabu Cingkorodewo Tadi Dia disitu Dikisahkan Ditu dituliskan Profesornya Prabu Cingkorodewo Tadi Mengalami Namanya penyimpangan Penyimpangan Di dalam kehidupan Penyimpangan Kehidupannya Dia lebih menyukai Laki-laki Untuk dijadikan selirnya Daripada Berhubungan dengan Seorang wanita Pada saat itu Dia memiliki Penyimpangan Ya, bisa dikatakan Kelainan seks Bisa dikatakan seperti itu Nah, Sang Raja Pada saat itu Ceritakan Lalu mengutus Kepada Pate Sukopo Pada saat itu Untuk memanggil Namanya Bambang Koswolo Yang berada di sebuah pertapan Untuk nantinya Dibawa Ke pasewakan Ke negara Medan Kemulian Tadi Untuk dijadikan selir Nah, sedangkan Sang Raja Capala Pada saat itu Dikutusnya Untuk datang Ke negara Giling Mesi Untuk Senyumitake Atau mengabdikan Anaknya Dari Raja Capala Tadi Yang bernama Dewi Awanti Nah, Sang Raja Capala Pun akhirnya berangkat Dan juga Pate Sukopo Tadi berangkat Nah, di tengah perjalanan Tadi Raja Capala Tadi bertemu Dengan pasukan Dari Kolos Renggi Tadi Pasukan para buaya Itu tadi Mas Bayu Nah, melihat Dewi Awanti Tadi Yang bersama Raja Capala Tadi Disitu diceritakan Si Raja Buaya Kolos Renggi Tadi ingin merebut Ingin merebut Dewi Awanti Tadi Tapi disitu Raja Capala Tadi berusaha melindungi Tentunya Dari Rebutan Dari si Raja Raja Para buaya Tadi Dan Disitu terjadilah Peperangan Di antara mereka Raja Capala Menang Kolos Renggi Nah, diceritakan Sang Raja Capala Kualahan Karena dikeroyok Tadi Dia pergi dari Medan Perang Membawa Dewi Awanti Tadi menyelamatkan Disitu Jadi Raja Capala Saat itu Kualanya Terus bagaimana Mas Sebentar Sebenarnya Sebenarnya Mas 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 Lanjut Silahkan Tim Oh Silahkan Silahkan Lanjut Mas Nah Selanjutnya Mas Bayu Di sebuah tempat lain Namanya Di Gunung Kondo Di Gunung Kondo Tadi Disitu Terdapat Seorang Resi Resinya Tadi Bernama Resi Aswameda Dia Meliki Anak Bernama Bambang Koswolo Bambang Koswolo Itu Tadi Nah Suatu ketika Sang Resi Tadi Menerima Kedatangan Sang Wiku Yang berasal Dari Tanah Bani Israel Yang Bernama Begawan Isaka Datang Beserta Para Empu Disitu Dituliskan Ada Empu Berat Tandang Beserta Para Empu Yang lain Banyak Sekali Yang Tadi Dia Ingin Memberikan Sebuah Ajaran Atau Memberikan Ilmu Yaitu Disitu Dituliskan Kawroh Saskrito Dan Juga Aksoro Dewo Kepada Resi Aswameda Dan Anaknya Bambang Koswolo Singkat Cerita Sang Resi Aswameda Pun Mau Singkat Cerita Akhirnya Aswameda Dan Bambang Koswolo Tadi Telah Selesai Telah Selesai Diajari Tentang Kedua Ilmu Tadi Dan Telah Mendapatkan Ilmu Itu Tadi Telah Menguasai Ilmu Tersebut Lalu Pada Saat Datanglah Pati Sukobo Utusannya Cingkoro Dewo Dia Datang Mengatakan Bambang Koswolo Tadi Diminta Untuk Datang Ke Negara Medang Kamulian Untuk Dijadikan Selir Dari Prabu Cingkoro Dewo Yang Mengalami Penyimpangan Itu Tadi Lalu Diceritakan Disitu Empu Isyaka Tentunya Kaget Tidak Seorang Laki Laki Kok Menyugai Laki Laki Diceritakan Bahwasannya Prabu Cingkoro Dewo Tadi Termasuk Golongan Orang Yang Sesat Empu Isyaka Lalu Bersedia Mengajukan Dirinya Untuk Nantinya Bisa Dijamah Oleh Prabu Cingkoro Dewo Akan Tetapi Isyaka Juga Memiliki Syarat Jika Sang Raja Cingkoro Dewo Tadi Bisa Menebak Cangkriman Atau Sang Pateh Lalu Mengatakan Bahwasannya Dia Bersedia Akhirnya Empu Isyaka Berserta Barah Brahmana Lain Dari Bani Israel Disitu Dibawa Diboyongkan Negara Medan Kamulian Pada Saat Itu Mas Mas Sayu Jadi Saat Itu Empu Isyaka Yang Menawarkan Diri Selir Prabu Cingkoro Dewo Singkat Cerita Prabu Cingkoro Dewo Menerima Kedatangan Pateh Sukopo Tadi Membawa Para Brahmana Dari Tanah Bani Israel Disitu Pak Sukopo Mengatakan Kesepakatan Tadi Yang Diajukan Si Beberapa Brahmana Tadi Disitu Diceritakan Sang Raja Mau Menebak Cangkriman Yang Diajukan Oleh Brahmana Isyaka Apakah Sang Prabu Cingkoro Dewo Dapat Menjawab Dengan Benar Yang Diajukan Tadi Disitu Diceritakan Prabu Cingkoro Dewo Tadi Kalah Dia Kalah Dia Tidak Bisa Menebak Cangkriman Tadi Salah Dia Menebak Disitu Diceritakan Dia Marah Dia Marah Sekali Dan Mengamuk Mengamuk Dan terjadilah Pemperanan Diantara Prabu Cingkoro Dewo Melawan Para Brahmana Dari Bana Israel Lalu Disingkat Cerita Prabu Cingkoro Dewo Akhirnya Kalah Tewas Di Tangan Prabu Isyaka Lalu Diceritakan Dia Mukshwa Pada Saat Itu Mas Bayu Oh Jadi Akhirnya Prabu Cingkoro Dewo Mukshwa Mas Di Tangan Brahmana Isyaka Benar Sekali Mas Bayu Selanjutnya Pada Sinopati Sinopati Negara Medan Kamulian Akhirnya Mengakut Teluk Karena Rajanya Telah Kalah Karena Rajanya Telah Mukshwa Tidak Ada Disitu Akhirnya Dengan Persetujuan Brahmana Isyaka Yang Mengalahkan Si Cingkoro Dewo Tadi Akhirnya Dijadikan Raja Di Negara Medan Kamulian Bergelar Prabu Isyaka Sedangkan Patenya Yaitu Bambang Koswolo Anaknya Esi Aswameda Menjadi Paten Sekarang Yang menjadi Raja Yaitu Brahmana Isyaka Bergelar Prabu Isyaka Benar Sekali Sedangkan Di tempat lain Di Negara Giling Mesih Kita Menyambung Prabu Basupati Diteritakan Di Negara Giling Mesih Prabu Bermus Satopo Tadi Menerima Kedatangan Raja Negara Wirata Yaitu Prabu Basupati Beserta Prabu Srimahawan Srimahawan Datang Dari Negara Purwacarita Pada Saat Dijeritakan Datang Raja Capala Raja Capala Bersama Dewi Awanti Datang Mengatakan Dia Dihutus Raja Negara Medan Kamulian Untuk Membawa Dewi Awanti Untuk Diswitake Di Negara Tersebut Prabu Basupati Juga Mengatakan Tujuannya Datang Ke Negara Giling Mesih Pada Saat Itu Dia Ingin Mengangkat Anak Anak Dari Parikenan Dan Bromoneki Yang Bernama Raden Kano Pada Saat Itu Mas Bayo Terus Bagaimana Respondari Prabu Bromusatopo Saat Itu Mas Disitu Prabu Bromusatopo Tentunya Sangat Senang Sangat Senang Setelah Dipupuk Mas Sedulure Dewi Nah Tetapi Pada Saat Itu Prabu Basupati Malah Saking Senang Diberikan Ngomongan Lagi Diberikan Ngomongan Lagi Dua Anak Putri Yaitu Dewi Kesworo Anak Dari Bromastuti Dan Dewi Awanti Anak Eros Cetapul Yang Diswita Kening Giling Gusi Tadi Oleh Raja Giling Giling Gusi Di Prabu Basupati Itu Tadi Disitu Malah Prabu Basupati Memiliki Tiga Anak Sekaligus Satu Laki Raten Kano Lama Lalu Datang Raten Parikenan Dia Datang Membawa Ikan Badir Yang Ia Dapatkan Tadi Dan Berikan Kepada Istrinya Di Bromonaki Yang Telah Amil Ikan Tersebut Lalu Dimasak Dan Dimakan Pada Saat Sang Dewi Tidak Lama Lalu Melahirkan Anak Laki 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 Lalu Diberi Nama Raten Paridharmu 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 Tak Berselang Lama Datanglah Musuh Datanglah Musuh Yang Mengamuk Para Pasukan Hewan-hewan Dari Prabu Kolos Renggi Yang Membelaskan Rendam Kepada Raja Negara Giling Mesih Pada Saat Itu Akan Tetapi Diadang Oleh Raden Parikenan Yang Melepaskan Senjata Sarutama Hingga Mengenai Prabu Kolos Renggi Akhirnya Badat Berubah Menjadi Ibu Tiri Ibu Tiri Dari Parikenan Yaitu Dewi Retno Rojo Tadi Yang Pernah Saya Katakan Dia Yang Membuang Parikenan Dan Dewi Serini Lalu Ditemukan Begawan Rukmawati Akhirnya Akhirnya Bromo Satopo Senang Karena Istrinya Tadi Kembali Pada Saat Itu Mas Bayu Mungkin Itu Mas Bayu Yang Bisa Sampaikan Untuk Pertemuan Kali Ini Beberapa Bahasan Yang Kita Ketahui Akhirnya 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 Kalah Melawan Brahmana Dari Tanah Israel Yang Bernama Brahmana Isyaka Dan Kita Mengetahui Kali Ini Parikenan Memiliki Anak Lagi Yaitu Raden Paridharmo Dan Badare Dewi Retno Rojo Tadi Terima Mas Mas Kurit Nanti Bisa Lanjut Lagi Cerita Di Episode Selanjutnya Nah Itu Tadi Pemirsa Cerita Dari Mas Kurit Tentang Muswanya Prabu Jinkoro Dewo Di Tangan Brahmana Isyaka Dan Lahirnya Anak Parikenan Dan Dewi Bromoneki Yang Bernama Raden Paridharmo Mudah-mudahan Cerita Yang Mas Kurit Sampaikan Tadi Bisa Menambah Wawasan Kita Semuanya Tentang Pewayangan Khususnya Wayang Kuli Jawa Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Kami Mohon Maaf Tetap Ikuti Video Kami Selanjutnya Hanya Di Salam Budaya Nusantara Di Hanya D Di Di Di